Tangkal isu pemberitaan bohong yang merebak di masyarakat di tengah bencana gempa bumi dan tsunami, Baras Krim Polri deteksi 14 akun media sosial yang sebarkan informasi hoax atau bohong yang meresahkan warga. Dari penyelidikan, tim siber Baras Krim Polri kembali tangkap seorang penyebar hoax. Dengan demikian, sudah sembilan tersangka penyebar hoax diamankan. Para pelaku berasal dari beberapa kota di tanah air. Berita bohong yang disebarkan terkait informasi bencana alam di Jakarta, Lombok, dan Sulawesi Tengah. Para pelaku mengunggap postingan mulai dari status waspada gempa susulan dan gempa di Jakarta yang seolah-olah akan segera terjadi. Jadi yang bersangkutan menyebarkan berita bohong yang akhirnya menimbulkan keonaran keresahan di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya yang bersangkutan tentunya merasa prihatin dengan kejadian yang ada di Sulawesi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kinanjar Hanggarawan melaporkan untuk NET.